Akionya, Pao mau yuen Yeay, Judge Pao Judge Pao ma? Yedong Mau makan Pao ya? Bukan, Judge Pao Karena jangan salah Judge Pao ini ya Ini Judge Pao Ya itu dia lah Eh, ada yang parkir-parkir di kiri Di adem-adem, kita mau parkir di mana? Kita keliling dulu dong Oke Nanti masih jauh loh, 1 kilo loh 1 km loh Belok kiri Judge Pao ini Pao jen Pao gong Pao hei zi Semua nama dia Karena dia Hitam, kulinya hitam Pao hei zi Bisa masuk, bisa masuk Ini juga bisa masuk Masuk aja Tanya dulu ini buat apa? Hai guys Ketemu lagi sama Lucy dan Apa? Ya, kita sekarang mau ajak teman-teman jalan-jalan ke Paomo ya? Ya, tempatnya Siey Karena dia hitam Ada bulannya di sini Bukan karena hitamnya Oke, daripada disesatkan Mendingan kita sama-sama explore ke dalam Yuk kita lihat di sana sejarahnya kayak apa Dan menariknya Judge Pao ini benar-benar tokoh yang memang pernah ada ya Bukan cuma drama Ya, oke yuk Let's go Tiketnya seorang 54 remimpi ya guys Kalau mau masuk ke sini 54 yuan itu sekitar 120 ribu lah Waduh Wow, banyak ikannya Wow, mantap-mantap Iyih, mau pencet nih Pencet Mana makanan ikan? Kamu tinggal di muku ya? Aiyah, lupa Lupa kan di meja belajar ini makanan ikan Jembatan ini namanya Ciu Long Chow Atau Jembatan Sembilan Naga Masih pakai hancel lama Cuma Oh, benar-benar ada dragonnya Ada sembilan, Ma Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Lapan Sembilan Tuh ya Tuh, tuh, tuh Sembilan kepala naga nih disini Ada koin nangkring disitu Banyak toko souvenir disini Oh, banyak souvenir-souvenir Sekarang tuh 28 Februari guys Jadi sudah Mau masuk ke Maret Besok udah Maret Udah panas Sekarang kostumnya sudah berubah Jangan pakai lagi jaket-jaket winter Salah kostum Wah, ini Rekor apa? Rekor dunia untuk? The biggest Brick carving Oh, ukiran batu terbesar ya 22 meter panjangnya Tingginya 5,8 meter Iya Wow 600 More than 600 birds Wah, ada Lebih dari 600 ekor burung Yang diukir disini Total use 30 Batu bata 30,000 Brick Pakai 30 ribu batu bata ya More than that More than Lebih dari 30 ribu batu bata guys Wah, ini terniat sih Carvingnya Di belakang ada tulisannya juga Yuk Yuk Udah panas ya hari ini Panas Toko-toko ini juga banyak yang jual topi-topi, payung Karena sudah mulai panas Wah, ini banyak sekali tulisannya Itu nama betulannya ya Hm, apa ya? Kingtien, yifan Oke Ah itu nama betulannya ya Meskipun hari ini hari biasa Tapi tamannya cukup ramai Banyak sekali yang bersantai-santai disini Tuh ada kapel Banyak orang-orang tua juga Lagi cari public toilet Ah itu dia sebelah kanan Cantik banget public toiletnya Saking cantiknya sampe bingung Ini toilet guys Wow Oh ada ceritanya Oh tiap ukiran ada cerita ya Ini ada ukiran yang kiri Ada ukiran yang kanan Jadi ternyata setiap ukiran ini Menceritakan kasus-kasus yang pernah ditangani sama Hakim Bao Nah contohnya ini Ini ceritanya ada dua ibu Yang mengklaim bahwa Anak itu adalah milik mereka Jadi sama-sama ngaku emaknya Nah gimana sama-sama bilang ini anak saya Ini anak saya Pusing juga ya Ternyata Judge Bao itu bikin lingkaran Terus anaknya ditaruh di tengah-tengah Dua ibu ini bilang Mana yang bisa tarik keluar itu anak Pokoknya siapa deh yang bisa tarik anak itu keluar deh gitu Itu mamanya Itu mamanya Ternyata malah kebalik Jadi yang satu nariknya kasar banget Nah ternyata jadi ketahuan Kalau itu bukan mamanya Yang akhirnya ngalah Dan gak tarik anak itu Dia yang dapet anaknya Karena mamanya sayang kan Iya mamanya sayang Gak mungkin asal tarik aja ya Nanti Pulang kaki, pulang tangan bagaimana nih Nah ini kamu yang ceritain deh Ini apa? Ini Wang chai Wang chai Sayur Daun sayur Kuning Sayur daun kuning Kasus itu Kok bisa ada sayur daun kuning? Kenapa? Satu Satu Wang chai Wang chai Wang chai Dia sanya Brothers Keluarga kerajaan Iya Brothers Or cousins Oh oke Pokoknya masih royal family lah ya Iya Royal family Dia suka satu orang Ma Wife Eh? Suka istri orang? Iya Orang lain Wah Gak bener Dia ambil itu istri Istri Oh oke Dan dia cue keluarga itu semua kan Astaga Dan dia mau erase all the evidence Dan dia seluruh orang Use the yellow Sayur Sayur To cover the dead body Metalik keluar kota Ah buang Buang Jadi Cacpao Found this problem Then finally Pakai ini Ini Untuk Untuk Execute ya Iya Execute ini bisa pakai jack and hat Oh karena dia keluarga kerajaan Iya Jadi harus ada naganya ya Iya Naga Iya Pakai itu Dia enggak Iya Jadi Judge Poe itu dikenal berani Meskipun dia menangani Kasus-kasus Kerajaan ya Iya Tetap di Punish Tetap Belain yang benar Ini sayur Oh ini sayurnya Barang bukti Yuk Lihat yang lain Oh Ini rumahnya by the way Cakep banget Lihat Ini deh atas sih Ada lampu-lampu ini Ini juga ceritanya seru nih guys Jadi Kalau dilihat dari Muka-mukanya ini Serem-serem nih Kenapa serem-serem gitu Jadi ceritanya Rajanya itu Punya queen kan Punya ratu kan Ratunya enggak punya anak Terus meninggal Nah Akhirnya Ada dua selir nih Ada concubine Namanya concubine Lee Sama concubine Liu Dua-duanya udah hamil Jadi Kayak Tinggal nunggu nih Mana yang pertama lahir duluan Kan jadi prince nih Jadi pangeran kan Penerus tahta kerajaan Eh ternyata Yang Li Itu Lahir duluan Anaknya Yang Liu kan dia Wah Anak dia enggak jadi prince nih Jealous nih Akhirnya dia pakai akal Akal bulus Dia jebak Supaya si concubine Li-nya Dapat hukuman Dimasukin kayak ke istana Salju gitu Kayak Biar enggak ketemu-ketemu lagi Sama kingnya Sedangkan anaknya Mau di Mau dibunuh Tapi akhirnya enggak Enggak dibunuh Akhirnya keluar Dikeluarin aja dari kerajaan ya Iya Terus akhirnya setelah 20 tahun kemudian Judge bow Handle case ini Jadi Waktu dulu Concubine Liu Itu mau akal-akalan Dia Butuh bantuan kan Dia dibantu sama Kasim nih Kasimnya Namanya Kuo 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 Nah Si Kuo Kuo ini Dia takut setan Jadi Judge bow Kalau dia mau korek informasi Dari si Kasim Kan bakalan tutup mulut Kasimnya Dia juga takut kan Jadi Judge bow-nya pakai akal Pinter nih Dia Pakain Dia punya timnya Semua Sama dianya juga Pakai muka-muka setan-setan ini Jadi ceritanya kayak Dia raja setannya gitu Mengintrogasi Si Kasim Akhirnya Kasimnya ketakutan Dek keluar semua informasinya Sehingga si Anak yang udah 20 tahun itu Akhirnya bisa balik lagi Ke kerajaan Bisa ketemu lagi Sama mamanya Concubine Li Gitu ceritanya Pinter ya Pinter Pinter That's why dia famous banget Susah banget lah 20 tahun loh Who can handle this Iya Udah Udah 20 tahun ya Kayak Kalau Gak mikirin kan Buru amat lah Udah gak ada bukti Udah lah Gak ada bukti Selesai case-nya gitu kan Kalau ini bener-bener Sampai berbagai Berbagai akal dipakai Yang ini Agak Agak lucu sih Hah? Lucu kenapa? Kalian ada satu orang Dia Si Tavocentera Tavocentera Kasih di tau Di dalam 100 hari Dia pasti ada masalah Jadi ada orang yang pergi ke Peramal Peramalnya kasih tau Dalam 100 hari Lo punya masalah nih Dan Orang itu gak jaya Gak percaya Gak jaya dan dia juga takut juga Dia lali Lali keluar Gak tegak disini BQ itu Pasti aman kan Dan dia keluar Hali 99 Dia balik Dia balik Dia udah ada uang kan Dia bekerja di luar Balik di luar kan Dia masuk satu restoran Restoran itu Olang lihat dia ada Ada uang kan Dia masuk satu Masuk ke satu Fit Apa? Panji Apa yang saya katakan? Seseorang seperti ini Tapi besar Kuali Masuk dia Oke Tapi gak baik sih Kalian lihat Spirit dia Attached to the Wali Kuali Iya Dan satu orang Beli itu wali balik Akhirnya Wali bisa Bawa ke judgebao Kuali sayang kuali Oh kuali Pusah wali 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 song Bawa ke judgebao Dan finally judgebao Take care of all the things Handle all the things Oke Banyak ya kasusnya ya Yuk kita masuk ke dalam yuk Ah this is the famous case On the left Nah ini terkenal banget nih Case nya Ini lawannya Lawan berat ini Paling rame Nah scene ini masih ada hubungannya Sama cerita yang di depan tadi guys Jadi ini Si prince Yang 20 tahun Gak ketemu sama mamahnya Sama concubine Lee Itu Mamahnya yang depan Yang pake baju kuning Ini anaknya Kan dia 20 tahun Itu gak bisa berbakti Sama mamahnya Akhirnya Dihukum nih Sama judgebao Tapi bukan hukuman apa ya Jadi kayak cuma buat Nunjukin contoh Ke society Kalau harus berbakti Sama orang tua Jadi Dia Si judgebao ini Pukul Si Si prince yang udah jadi Udah jadi king Ini ceritanya udah jadi king Tapi yang dipukul Bukan orangnya Yang dipukul Jubahnya nih bajunya yang bawah nih Gitu Untuk nunjukin ke Masyarakatnya Harus berbakti sama orang tua Jadi Dihukum 20 tahun Gak berbakti sama orang tua Dia dipukul Bajunya Ini judgebao Nah ini case yang seru banget nih guys Ini judgebao Yang bajunya hitam Yang merah ini Ini namanya Chen Shimei Dia ini sebenarnya Udah punya istri Udah punya anak-anak Nih coba kita lihat nih Disini Manekin nih ada Nah Ini istrinya Sama anak-anaknya Tadinya orang biasa Nah Zaman dulu itu Kalau Kalau orang-orang biasa Yang scholar ya Yang belajar Yang ikut ujian Itu tuh bisa Kerja di pemerintahan Posisinya bisa bagus Bisa langsung naik derajat deh Bisa jadi pejabat gitu Nah Dia ikut ujian Ternyata memang bagus hasilnya Terus naik-naik-naik Jadi orang nomor satu lah Di kerajaan itu Nah tapi dia gak bilang Kalau dia sebenarnya sudah punya istri Dan punya anak-anak Nah akhirnya si rajanya Menikahkan dia sama Prinses Sama putri Putri kerajaan tuh Yang baju merah Kita merapat ya Sini Nah ini si putri Nah sama Si raja Walaupun si putri Sama-sama gak tau Kalau dia udah menikah Terus akhirnya Si istrinya kan nyariin Bawa anak-anaknya Nyariin Nyariin suaminya dong Nah terus Akhirnya suaminya kan takut Wah gawat nih Kalau ketawa nama raja nih Akhirnya dia Arrange orang Untuk bunuh Istri sama anak-anaknya Tapi istrinya juga pintar Dia tau Kalau judge bow itu Orangnya jujur Ngebela yang bener Akhirnya dia cari perlindungan Ke judge bow Nah judge bow Akhirnya Kalau liat dari gesternya Tangan kanannya itu Udah suruh penggal Dia mau bunuh Kasih hukuman mati Buat si Chance mei ini Tapi Si prinses kan sayang dong Sama lakinya Terus si ibu surinya juga Bilang sama judge bow Gak Jangan bunuh gitu kan Kan Anak mantunya sekarang Tapi si judge bow Tetep Tetep Mau kasih hukuman mati Meskipun dia Membahayakan pekerjaannya Kalau bisa dilihat Jester di tangan kirinya Tangan kirinya itu Dia angkat Topi hakimnya Jadi seolah-olah Udah gue gak usah Jadi hakim lagi Juga gak apa-apa gitu ya Gue kayak resign lah Stop Jadi hakim juga It's okay gitu Tapi orang ini tetep harus Dapat hukuman mati Gitu Itulah yang bikin si judge bow Kayak famous banget kan Nah ini ada sedikit cerita Mengenai judge bow guys Dia lahir tahun 999 Hidup 60-an tahun 63-64 tahun Sampai 1062 Jadi ini di jamannya Song Song dynasty Terus ternyata Orang Heufei Orang Anhui Ini umur 39 Apa yang terjadi nih? Tidak malah dia 29 Oh 29 dulu Udah mulai jadi judge Tapi dia pikir Papa mamanya Udah Hukumnya udah tinggi Dia gak mau Gajar di jauh Dia balik 10 tahun Sama Papa mamanya Yang kuding 3 tahun Ini papa mamanya Di Tom Oh Orang tuanya udah meninggal Dia ngejagain Kuburannya 3 tahun Oke Setelah itu Tahunnya 39 Dia lalu balik Kejadi Pemelinda Oh Oke Jadi judge Yap 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 Ini meninggalnya ya 64 ya Iya Satu tahun lebih Iya Sayang ini pavilion apa? Pai Jiasing Wan Hua Pai Jiasing Wan Hua Kuan Kuan Semuanya 100 100 100 100 100 marga Iya Ada 100 100 marga disini Ini 100 Cuma 1 Angga doang Maksudnya Semua 100 Oh Ada banyak banget Marga di China Jadi Kayak Ada istilah 100 marga Gitu ya Mau Mau dong Oh mereka jual souvenir mungkin ya Souvenir marga-marga ya Iya Cuka Ya Tiga aja Yuk Yen Ini ada tulisnya Ini Y Lagi nyari marga yen Marga aku Nanti cari tangan juga punya altin Kerjaan sih ini Banyak banget marga yang depannya Ye Setelah dapet marga-marga kita Bisa dibikin hiasan-hiasan sendiri disini Tuh Ada hulu Ada macem-macem Oh yow 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 Kita sekalian mau menyatukan Giok Mau menyatukan sifu kita Yang dikasih sama Cici Alvin yang disehui Digabung sama dua marga Yeay Sekarang batu gioknya Udah bisa digantung Kita udah dapet tali Terus udah ada Sing Tang Sama Sing Yen Yeay Together Sayang ini pohon apa? Pohon surname Pohon surname According to the Myth and evidence Semua seneng Mulai dari Fusi Fusi itu apa? Sada orang lah Sada orang Ada sada kot Oh Oke Ini seneng yen di Ini yen Ada suyau Suyau Ini khusus buat Miao Orang Miao Orang Miao Ini yang keluar yang atas Ini yang keluar yang atas Oke Dari Huan di ada Sau Hau Ada Boi Ada Yao Iya Yao itu Tang dari Yao Oh itu kamu Ini punya Alvin ada disini Kita gak satu branch ya Ya Punya aku mana? Punya kamu Tali dulu ya Ceket Ceket Nah yen Tali Boyi Lebih awal dari aku Oh Tali branch ini Boyi Oke Itu yang lebih baru-baru lagi Tali different branch Ini Sun Nah Sun Tali Ada ini Dan Xia Sang Xia Sang Dan Kata Jau Oh Wang aja Udah belakangan ya Oke Interesting Tapi kita bertetangga sayang Kita bertetangga Aku disini Kamu disana Iya We are neighbors Rumahnya judgebow Enak sekali Banyak Bisa jalan-jalan Banyak pohon-pohon Banyak air-air Luas sekali Bisa naik perahu Sayang Light Ada perahunya Wah Ini rumah judge Rumah hakim Bisa seperti ini Iya Can you imagine Ini kayak wahana Apa Yang kalau Di Di Waterboom Ingat gak Kita berenang Yang di Lipo Eh Dimana dipik Kita dipik berenang gitu Kolam arus Wah Di tengah-tengah sana Ada pavilion Bisa baca-baca buku Enak sekali Ada bridge Ada jembatan tuh Wah cantik sekali Ini rumah Betul-betul Detail loh Di atas-atasnya Lukisan loh Wah Dia sudah Summer duluan Udah banyak Teratai Sebelah kiri ini ada swimming pool guys Ada kolam renang buat anak-anak Mungkin kalau summer ya Cocok ya Sekarang udaranya udah panas Tapi air sih masih Lumayan dingin-dingin Nah ini Aku mau ajak teman-teman Lihat ke Danau Pond Kolam Isinya bunga teratai Banyak sekali teratainya Iya cepat banget Baru juga anget sehari Perasaan Ini teratai kan Lotus Lotusnya pinky semua Ampun Cuma Itu Kamer banget Aku pilih apa Toilet Tadi aku Tidak ada temple Ada apa Temple ya Akhirnya Ini toilet Ini toilet Iya Terlalu bagus sih Ini bangunannya Sayang jadi lawyer juga dulu Bagus sekali ya Gajinya gede ya Bisa punya rumah sebesar ini Ya ada Mungkin ada Tapi Judge Paul menurutku Bukan dia Maksudnya Judge Paul bukan dia? Bukan Gajinya gede Maksudku Hah? Bukan gajinya gede Ini rumahnya gede banget Iya ini Tapi ini bukan Tempatnya Judge Paul Oh ini bukan tempat Judge Paul? Iya ini Ini buat Worship Judge Paul Oh Dibangun untuk Mengenang Judge Paul Tapi bukan rumahnya dia Bukan Judge Paul Halusnya belum pernah ke Gwantung sih Judge Paul sendiri belum Belum pernah kesini Cuma Aku Baca Hidrinya Waktu itu ada Satu Apa Very Prostum Very serious Oke Sempat korups Korups banget ya Iya Siapa? Ada satu orang Lebih Jadi contoh He Son He Son A rich guy In that In Qing Di Qing Dynasty Berarti Orang ini setelah Judge Paulnya juga udah gak ada dong Judge Paul kan Iya Udah lewat lah Masanya kan Dia He Son Katanya He Son Lebih kaya Daripada The Country Wow Saking korupnya ya Orang itu bisa lebih kaya Dari keseluruhan negaranya ya Luar biasa Waktu dia kan Dia sama Lajah dulu kan Tegede kan Then Lajah mati The Son of the Lajah Pangeran Jadi The Son Jadi King kan Then The Son First thing is to kill Si orang korupsi itu Iya Oke And after that The whole society Have a Have a phenomenon Everyone Want to anti-korupsi So people also Want to Want somebody Like Baogong Oh Judge Paul Kepengennya ada yang kaya Judge Paul gitu ya Yaitu Henda Orkaises Biar semua pelanggan So mereka bikin ini Buat worship Oh Gitu ceritanya Aku kira rumahnya Salah berarti ya Bukan rumahnya ya Kalau dia ada ini Dia masih bisa worship Disini mah Klopsi banget Iya kalau rumahnya sebesar ini Kan jadi tanda tanya juga Iya Mingpai Mingpai Oke Wah Ini ada gua Depan kita nih Tapi kayaknya gua buatan ya Ini bener gak sih Stalaktit Ini bohongan kan Eh Gak tau Stalaknya kayaknya real Tapi ambil kemana aja Ini di atas atap ada Ini kayak yang kemarin loh Kayak di Liucu 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 Iya Iya itu Iya kan Dia naik ayam Belakangnya diikutin tuh Ada cilin Ada Apa itu Ya gitulah Jakan ada ya Jakan ada Yang paling belakang Iya paling panjang Yang paling belakang Dragon Mirip loh Ini budaya Bukan juga Budaya Liucu Ada budaya disini ya Nah itu Tidak tau Ini by the way Tegelnya di bawah nih Ini semuanya ada tulisan Baomo Yuan Benar-benar dibikin khusus Buat disini loh Wah dari sini lebih kelihatan Tadi kita membelakangi Matahari Aku ngebayangin kayak gigi Di depan kita ada lukisan panjang sekali Sampai kesana Pemandangan tinggir sungai saat festival Ching Ming Ching Ming biasa buat Worship the ancestors Oh gitu Bye bye ancestors Riverside Ini benar-benar river ceritanya ya Ini benar-benar dibikinin rivernya dong Guys disini kan tempatnya cantik Terus disini tuh Ada sewa-sewaan Baju Jadi bisa pake hanfu Tuh kayak Yang di depan Ada sewa-sewaannya Biasanya di China Gak mahal kok Sewa-sewaannya Nah ini di depan kita Ada rose garden Ada Kebun bunga mawar Wah Banyak ya rosesnya Iya Ini kalau udah mulai panas Lihat nih serangga-serangga mulai Wah Mawar merah berdiri Mawar merah berdiri Mana durinya Oh betul loh Mawar tuh berdiri Eh Eh ada yang belang-belang Putih Tapi bawahnya merah Tengahnya kuning Nah di dalam tuh Nah di dalam tuh kita bisa foto-foto gitu Satu foto 20 remimpi 50 ribu guys Ada bajunya Banyak pilihan Tinggal dipilih Tuh baju-bajunya Mau ala Tibet juga ada tuh Mau ala Thai juga ada Southern China Ini Ini Kayak topi sama Kipasnya Cuk Geliang Memang dia Ada Cuk Geliang Di Pomo Yuen Cuma Buat Kita ingatin Histrianya Nah kayak ini Ser Ini lidah Lidah Yang maksudnya Pada mulut Dan Lawan Jangan lawan Satu lidah Cuk Geliang Melawan Banyak Scholars Tunggu Wah ini Udah beda Beda dinasti lagi Beda zaman Iya Udah ikannya gede banget Ntar Kaget aku Tiba-tiba jeblub Ya Yang dioperasi ya Sambil main catur Ini Ini Ba Jentu Nah ini Semua Tuker yang Apa Tricks Untuk lawan Iya Wah ini San gua Semua Waduh ini Kalau kita Kita liatin Satu-satu Seharian Ini Seru Banget Ini 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 Cao 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 lagi Fight sama siapa Nih Guanggu Tiga Canggak Cao Cao Wawa sama si Yuan Shao Yuan Shao Yang di Kuantu Oke oke Ini Yuan Ah Yuan Shao lari Kalah dia disini Akhirnya punah Tuh Iya Iya Seru banget Lagi Lagi-lagi Lagi-lagi Ini Yang Wajib Jok Wan Kan Iya Changfei Ini Changfei Liupai Tengah Yang itu Liupai Oke Jadi Tiga Kakak Beradik ini Sedang Melawan Liupu Lagi-lagi 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 Seru-seru Seru-seru Ah ini Yang Peach Garden Mereka Go to Become Brothers Ini Awalnya San Kuo Eh San Kuo Bukan Lagi-lagi Sama Kuan Yu Yang Kanan Sama Changfei Yang Tengah Wah Ini Dari sini Dari sini Mereka Angkat Saudara Baru Mereka Fight Bersama Melawan Luipu Luipu Masih Kerja Buat Si Siapa Siapa Namanya Lupa Tung Chuo Itu Perdana Menteri Yang Jahat Itu Yang 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 Baru Eranya Yang Wah This Super Cool Disini Juga Banyak Benda-benda Bersejarah Guys Benda-benda Yang Udah Tua 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 Banget Ini Model-model Yang Suka Ada Di Atas Tempel Gini Gini Wah Ini Dari Jaman Kapan Nih Hah Udah Berapa Tahun Sebelum Sanko Gila Masih Bisa Ada Sampai Sekarang Ya Sudah Ribuan Tahun Wow Ini Ding Apa Kayaknya Balikin Tadi UK Oh Gitu Ambil Ambil Terut Balikin Kesini Luar Luar biasa Ini Ding Banyak Sekali Wah Ini Dari Dari Jau Cau Ini Dari Jau Cau Jau Cau Itu Apa Sampai 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 Udah Udah Ada Logam Logam Ya Ya Dari Gila Ini Kauturnya Gila Iya Bener Ini Benda Benda Bersejarah Semua Peradaban Dari Jaman Kapan Tau Ini Buat Apa Buat Taruh Lilin Gila Barang Barang Kayak Gini Masih Ada Ya Aku Bikin Ini Cuma Ini Cuma Di Buku A Gila Ternyata Bener Bener Barang 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 Ada Lu Hebat Banget Bikin Bisa Begini Gimana Caranya Ini Tadi Canda Bidu Banget Banget Iya Wui Gile Nah Ini Minum Ini Huge Ding Buat Minum Siapa Yang Minum Segede Gini Ini Buat Apa Sao Sao Kau Ma Gila Ini Parah Luar Biasa Ini Superhistorian Ya Kalau Superhistorian Harus Datang Sini Ya Terus And This Is Not Even A Museum This Is Just Pomo Yuan Personal Collection Gila Nah Ini Penyuka Sun Kuo Ketebak Nggak Ini Siapa Sama Siapa Cukul Yang Sama Lusu Itu Ada Di Dalam Boat Di Dalam Perahu Yang Luarnya Dikasih Apa Manusia Manusiaan Jerami Orang Orang Jerami Akhirnya Mereka Dipanah Dipanah Sama Pasukannya Cao Mereka Kumpulin Panah Ini Yang Ngerti Yang Nonton Sun Kuo Yang Nonton Three Kingdoms Nih Wow Ini Ikannya Gede Banget Yang Di Kolam Ini Pantesan Gelap Bener Ini Gede Banget Satu Meter Lebih Panjang Den Deng Biru Tua Ada Yang Kuning Bi Yang Bi czę Terima kasih. 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 Buat yang kepengen pai pai aja. Nggak kepengen jalan-jalan ya. Tampelnya ini di luar guys. Jadi nggak perlu beli tiket ya untuk ke tempel. Bisa langsung pay-pay di sini. Kita masih di luar di sini. Kita masih di luar di sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.